Dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa pemenggalan Kepala J.P. Cun, Gubernur pertama Batavia merupakan misi rahasia yang sudah lama direncanakan dengan melibatkan grup Teliksandi. Berawal dari peperangan Mataram dengan VOC di Jepara yang terjadi pada tahun 1618 yang menyebabkan pos dagang VOC di Jepara hancur lebur oleh pasukan kerajaan Mataram. Pasukan VOC yang dipimpin J.P. Cun sempat membalas serangan itu namun gagal. Karena gagal menguasai kembali Jepara, setahun kemudian pada tahun 1619 VOC menyerang Jayakarta dan berhasil merebutnya dari Kesultanan Banten. Lalu mengubah nama kota itu menjadi Batavia dan mendirikan markas besar VOC di sana. Mataram menjadi khawatir keberadaan VOC di Batavia akan menjadi penghalang untuk menguasai Pulau Jawa di bawah panji-panji kerajaan Mataram. Jika berhasil mengusir VOC dari Batavia, akan dengan mudah Mataram menguasai seluruh Tanah Jawa. Untuk itu Sultan Agung Mataram perlu mengusir VOC dari Batavia. Bekerjasamalah dengan Kesultanan Banten, mereka menyatakan perang kepada VOC tahun 1628. Seribu prajurit dikerahkan untuk menyerang Batavia. Namun serangan pertama itu gagal. Mataram mengalami kekalahan. Pada tahun 1629 atau setahun setelah serangan pertama, Sultan Agung kembali menyerang Batavia dengan kekuatan 14.000 prajurit. Dalam serangan kedua inilah, Mataram berhasil membunuh Gobernur Jenderal VOC Jan Peter Zuncun melalui operasi Telik Sandi. Berbarengan dengan penyerangan keduanya, Sultan Agung menitahkan sepupunya Raden Bagus Wanabaya untuk menemui Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Samudera Pasai. Setibanya di negeri itu, Wanabaya mendapatkan bantuan dari Sultan Iskandar Muda dengan mengutus Telik Sandinya yang bernama Wali Mahmudin untuk segera berangkat ke Pulau Jawa bersama Wanabaya Untuk membantu Kerajaan Mataram dalam misi membunuh Gubernur Jenderal Batavia Jepecun. Sekembalinya Wanabaya dari Samudera Pasai bersama Wali Mahmudin, Sultan Agung segera memerintahkan Telik Sandinya yang dipimpin Arya Wirasaba menyusup ke dalam benteng VOC di Batavia Untuk membunuh Murjangkung, istilah bagi prajurit Mataram untuk Jepecun dan menghabisi istri dan anak-anaknya. Misi pembunuhan ini diserahkan kepada pimpinan Telik Sandi Mataram yang bernama Raden Bagus Wanabaya. Ia kemudian berangkat bersama Mahmudin dan Tumenggung Kertiwongso dari Tegal. Wanabaya mengajak serta putrinya yang bernama Njimas Utari, yang cerdas, cantik, dan ahli dalam Telik Sandi. Rombongan itu berhari-hari bergerilia merambah hutan hingga sampai di tempat yang dianggap strategis. Di hutan belantara, di sepanjang Kalisunter yang dahulu dikenal dengan wilayah perbatasan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Di sanalah mereka memantau perkembangan kota Batavia yang telah dikuasai oleh pasukan VOC. Selama berada di tempat pengintaian itu, hubungan Njimas Utari dan wali Mahmudin yang memiliki nama Sandi Wong Agung Aceh semakin dekat, hingga akhirnya mereka dinikahkan. Sepasang suami istri ini kemudian ditugaskan untuk menyusup ke dalam benteng VOC dan membunuh Jepecun. Dengan menyamar sebagai saudagar kaya raya pemilih kapal dagang dari Aceh, yang berniat melakukan perdagangan dengan VOC agar bisa masuk ke benteng tersebut. Karena Njimas Utari dikenal cantik dan pandai menyanyi, Njimas Utari sempat menyanyi di tempat hiburan yang biasa digunakan para perwira VOC berkumpul. Karena suaranya yang merdu, sehingga dengan mudah dan cepat bisa menarik perhatian setiap orang. Termasuk Eva Men, istri Jepecun. Berbulan-bulan lamanya Njimas Utari menjalankan penyamarannya sebagai penyanyi dan pedagang besar, hingga hubungan mereka semakin dekat dengan pejabat VOC di Batavia. Karena kedekatan itu, kapal dagang Mahmudin dipercaya VOC untuk mengangkut Meriam ke Madagaskar. Setahun kemudian, pada tahun 1629, Njimas Utari sudah mendapat kepercayaan untuk keluar masuk kastil dan bergaul dengan orang-orang Eropa, khususnya dengan Eva Men dan anak-anaknya. Sedangkan Mahmudin dipercaya sebagai juru tulis Jepecun. Misi mereka berdua sejauh ini berhasil, bisa masuk ke dalam benteng VOC tanpa dicurigai. Njimas Utari mulai menjalankan misinya sebagai telik sandi. Keberhasilan tugas Njimas Utari yang pertama adalah menyingkirkan pengawal andalan Jepecun, yaitu Peter Jacobson Kortenhoff. Utari melaporkan perselingkuhan Kortenhoff dengan Sarah Speck di dalam kamarnya. Jepecun geram mendengar kabar itu, karena Sarah Speck adalah anak sahabatnya yang dititipkan kepada Jepecun untuk dididik. Kortenhoff kemudian dihukum mati dengan cara digantung pada sidang pengadilan Batavia pada Juni tahun 1629. Sementara itu Sarah Speck dihukum cambuk, ditelanjangin di depan Stad Huis Plain, yang sekarang menjadi museum Fathahila. Langkah selanjutnya, Njimas Utari mulai mengincar Evamen yang saat itu tengah hamil tua. Ia berhasil meracuni makanan dan minuman Evamen dan anak-anaknya hingga tewas pada 16 September tahun 1629. Melihat anak dan istrinya telah tewas secara mendadak, Jepecun mengalami depresi. Ia sering minum minuman keras hingga mabuk. Kesempatan itu tidak disiasiakan Utari. Njimas Utari secara sembunyi-sembunyi menuangkan racun ke dalam minuman Jepecun. Saat Jepecun sedang mabuk berat dan diperparah dengan minumannya yang sudah tercampur racun, Njimas Utari mengantarkannya ke dalam kamar. Gubernur pertama Batavia itu, yang sedang gunda gulana karena ditinggal anak dan istrinya, sempat tergiur dengan kecantikan Njimas Utari dan hendak memperkosanya. Njimas Utari melawan. Perlawanannya tak berlangsung lama karena Jepecun seketika amruk akibat racun yang sudah menjalar di tubuhnya. Saat kejadian itu berlangsung, secara diam-diam, Wali Mahmudin menyelinap ke dalam kamar. Melihat Jepecun yang sudah tak berdaya, seketika itu juga ia mengeluarkan pedangnya dan menebaskan ke leher Jepecun hingga putus. Mahmudin dan Njimas Utari berhasil membawa kepala Jepecun secara sembunyi-sembunyi keluar dari benteng VOC. Potongan kepala itu diserahkan kepada Tumenggung Surotani. Dialah yang membawa potongan kepala Jepecun ke hadapan Sultan Agung di Keraton Mataram, Kota Gede. Sementara itu, Wali Mahmudin dan Njimas Utari terus bergerilya menghindari kejaran pasukan kompeni. Saat terjadi pertempuran VOC dengan pasukan Banten dan Cerebon yang dipimpin Pangeran Jayakarta di Jatinegara, Njimas Utari tertembak. Mahmudin segera menyelamatkan istrinya dengan membawanya ke daerah Tapos Depok untuk menyembunyikan keberadaan Njimas Utari dari kejaran pasukan kompeni VOC. Karena luka yang dideritanya cukup parah, Njimas Utari tak dapat diselamatkan. Beliau dikebumikan di Kampung Keramat, Kebayun Tapos Depok. Makam Njimas Utari, Sang Telik Sandi Kerajaan Mataram, nyaris tak terlacak keberadaannya hampir selama 389 tahun. Hingga diketahui oleh Kiai Haji Sarif Rahmat, pengasuh Pondok Pesantren Umul Kuro Pondok Cabe, yang datang berziarah pada bulan Agustus tahun 2020 dan menjelaskan kepada masyarakat sekitar bahwa makam itu berisi pejuang wanita dari Kerajaan Mataram, Cicit Raja Pertama Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, yang bernama Raden Ayu Utari, Sandi Jaya Ningsih, cucu dari Mbah Bayun atau Raden Ayu Roro Pembayun, yang makamnya tak jauh dari makam Njimas Utari. Sedangkan makam suaminya terkenal dengan makam keramat Sheikh Awliya Mudin, seorang ulama dan pedagang dari Aceh. Hanya sedikit orang yang mengetahui sosok Njimas Utari, telik Sandi atau mata-mata dari Kerajaan Mataram Islam. Mungkin hanya bagi penikmat sejarah saja yang mengetahui perjuangan Njimas Utari dan Wali Mahmudin atau Wong Agung Aceh dalam membela Kerajaan Mataram di Nusantara. Selamat menikmati. Dalam g covenant